Assalamualaikum Hai teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel Mama Maestro Di video kali ini Saya akan membuat Bolu tape Ini enak banget Aromanya wangi Dengan taburan keju yang gurih banget Seperti apa cara buatnya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama saya siapkan 100 gram tape Ini tapenya akan saya haluskan Terlebih dahulu Menggunakan garpu Ini sudah saya buang sumbunya ya Nah kurang lebih hasilnya seperti ini Saya sisihkan dulu Kemudian disini saya siapkan wadah Masukkan 2 butir telur 80 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Setengah sendok teh SP atau ovalet Dan vanili bubuk secukupnya Kemudian di mixer dengan kecepatan rendah Sampai ke kecepatan yang paling tinggi Sampai adonannya putih, kental dan berjejak Nah ini sudah terlihat putih, kental dan berjejak ya Ini saya matikan dulu mixernya Ini saya matikan dulu mixernya Kemudian masukkan tape yang sudah dihaluskan tadi Dan tambahkan 1,4 sendok teh baking powder Kemudian dimixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur saja Setelah tercampur rata Saya masih matikan mixernya Kemudian masukkan 100 gram tepung terigu Saya pakai segitiga biru Jangan lupa diayak dulu ya Agar tidak ada tepung yang bergerindil Kemudian dimixer dengan kecepatan rendah Sampai tercampur saja Dan saya masukkan lagi sisa tepungnya Kemudian mixer lagi dengan kecepatan rendah Sampai tercampur saja ya Jangan lama-lama Nah ini sudah tercampur rata Saya matikan mixernya Dan terakhir masukkan 50 gram margarin Yang sudah saya cairkan Kemudian aduk balik Menggunakan spatula Seperti ini ya Sampai rata Jangan sampai ada margarin Yang belum tercampur dengan adonan Karena bisa menyebabkan Bolu bisa bantat Atau bisa mengempis ya Nah disini sudah saya siapkan loyang Ukuran 18 Dan saya siapkan untuk olesannya 1 sendok makan margarin 1 sendok makan tepung terigu Dan 1 sendok makan minyak goreng Ini akan saya campurkan terlebih dahulu Setelah tercampur rata Kemudian saya oleskan di loyang ya Oleskan sampai rata Dan ini dia hasilnya Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang Kemudian diratakan Nah setelah rata Kemudian taburi dengan parutan keju Atau bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya Kalau mau pakai kismis, menses Ataupun kacang almond juga bisa Kemudian disini saya siapkan oven yang sudah saya panaskan Dengan suhu yang sedang ya Dengan api yang sedang saja Kemudian masukkan loyang berisi adonan Dan tunggu sampai mengembang Nah setelah dirasa sudah mengembang Ini saya pindah di bagian atas ya Kemudian oven lagi Sampai terlihat agak kecoklatan Nah setelah dirasa sudah agak kecoklatan Bisa dikeluarkan dari oven Kemudian bisa dites tusuk ya Agar untuk memastikan kematangannya Nah setelah uapnya agak berkurang Ini saya keluarkan dari loyang Kemudian tunggu sampai dingin Dan bisa dipotong-potong Alhamdulillahirrabbilalamin Ini dia hasilnya Wangi banget Aromanya legit Aroma papenya juga wangi banget Sekarang kita lihat ya Seperti apa hasil bolunya Nah terlihat banget Bolunya empuk dan juga lembut Dan juga tidak rapuh ya Nah ini teksturnya juga basah Enak banget Terima kasih sudah mengikuti video saya Sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa support terus channel saya Dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya Dan jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar aku makin bersemangat bikin videonya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya